bawa anjing ini sedang menahan kesakitan untuk melahirkan anaknya yang pertama lihat dia sedang bergegar kesakitan proses melahirkan ini sangat sukar untuknya dan ini adalah pengalaman pengalaman pertamanya untuk melahirkan anak ini adalah baby kepada bawa yang bergerak-gerak di dalam perut baby ini tidak lama lagi akan keluar dan melihat dunianya kita akan melihat bagaimana rupanya tadi nanti saya juga teruja teruja untuk melihat anak anak kepada bawa ini hai teman-teman semua kali ini saya akan membuat perkongsian tentang seekor anjing yang bernama akhirnya anjing yang bernama bawak ini berjaya melahirkan anaknya yang pertama beginilah keadaan anjing yang baru melahirkan anak dia sangat menyayangi anaknya ini lihatlah dia menjilat-jilat anaknya itu yang baru keluar berjaya melahirkan merupanya begini keadaan anjing yang melahirkan anak dia akan menjilat-jilat selaput pada anaknya dan juga memakan selaput tersebut air ketuban juga dijilatnya anaknya masih basah dia kita lihat dia akan menjilat anaknya sehingga kering comel anaknya bulu anaknya juga seperti ibunya anaknya seperti vanda bulunya berwarna putih wih comel setelah bulu anaknya mula kering dan selaput yang menyelaputi anaknya itu sudah habis dimakan oleh ibunya anak anjing ini mula bergerak ya dan mula berbunyi comel anak anjing ini sangat bijak dia juga dapat berfikir jika hendak melahirkan anak dia akan mencari tempat yang selesah untuk tempat persalinannya ini adalah lubang yang dikurik sendiri mencari oleh anjing ini sebagai tempat tempat dia melahirkan anak seperti manusia selepas melahirkan anak anak itu akan terus disusui begitu juga dengan binatang ini anjing ini terus menyusuhkan anaknya selepas beberapa minit dilahirkan selepas kelahiran anak pertama lebih kurang kira-kira 30 minit selepas itu anak kedua juga sudah lahir anak keduanya masih diselaputi oleh kantung diselaputi oleh kantung dan masih ada air tubannya belum pecah lagi kantung kepada bayi sama seperti proses yang anak pertama tadi anak kedua ini juga dia akan makan dia punya kantung bayi dia akan makan kantung bayi dan dia akan menjilap air tuban itu anaknya bergerak-gerak ya kantung nya belum lagi habis dimakani oleh ibunya anaknya tidak sebar sudah mau keluar daripada kantung sama juga proses yang pertama tadi itu ya oke setelah habis menjilat selaput-selaput yang ada kepada anak yang kedua itu anak yang kedua itu turut sama menyusu menyusu ibunya ini dua ikan anak mula menyusunya dan kita tunggu beberapa minit lagi sama ada anak yang ketiga ataupun tidak ini adalah proses dia mengeluarkan anaknya yang ketiga selepas satu jam dia melahirkan dua ekor anak dia mengeluarkan lagi anak yang ketiga anak yang ketiga ini masih diselaputi oleh kantung dan air ketuban belum pecah seperti proses kelahiran pertama dan kedua tadi begitu juga kelahiran yang ketiga ini dia akan menjilat dan memakan selaput kantung kepada anaknya ini das kelahiran ikan hati atau bukan apa seperti ini ini kelahiran